Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu semuanya Selamat pagi ibu Baiklah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Jika ada sampah di bawahnya silahkan ambil dulu ya Tepuk duduknya ya Biar kita nyaman dan nantinya dapat pembelajaran Nah ke kelasnya mana? Siapkan kelasnya dan bikin doanya ya Siap, krak Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Waibu billahi robba Waibu islam Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah anda semuanya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Ibu ingin aksen terlebih dahulu ya Haril? Adil Sipana? Adil bu Anjita? Adil bu Sesi? Adil bu Hari semua ya hari ini? Adil bu Nah sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini Ibu ingin bertanya dulu apakah anda semuanya? Ada yang mengulang materi minggu lalu? Ada yang mesti ingat? Mesti Apa yang mesti ingat materi minggu lalu? Sesi? Kasawuf dalam Islam Ya kemah minggu lalu kita membahas tentang Kasawuf dalam Islam Apa itu Kasawuf Azizah? Ialah kesadaran koni yang mengarahkan jiwa pada keseluruhan amal untuk menjauhkan ke dunia Nah bagus kalian anda ternyata masih mengulang materi kita minggu lalu Nah jadi kita Belum ibu masuk ke materi kita hari ini Apakah anda semuanya ada yang membaca bukunya di rumah? Adil Sebelumnya ibu ingin menunjukkan sebuah gambar kepada anda Nah pada gambar yang pertama ini Apakah anda ada yang tahu apa maksud dari gambar tersebut? Coba lihat yang nampak gambarnya Jelas kan? Yang pertama itu gambar apa? Di tangan? Di mana? Anak yang bertanggungan dengan orang-orangnya Yang lain? Ada yang tahu? Di tangan? Sesi? Ada yang lain? Bersalamat dengan teman dan orang tua Nah apakah anda semuanya ada yang bisa menyimpulkan apa maksud dari kedua gambar tersebut? Aziza? Menghormati orang yang lebih tua Ada yang lain? Sesi? Menghormati orang yang lebih tua dari ketua Yang itu sekalian ini merupakan contoh dari perilaku terpuji Ataupun disebut juga dengan akhla terpuji Yang mana itu berhubungan atau berkaitan dengan materi kita hari ini Yang itu tentang Dan anda akan mengetahui yang pertama tujuan pembelajarannya Mengetahui apa sih itu pergaulan remaja Yang kedua nantinya anda akan mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam perilaku terpuji Yang terdapat pada pergaulan remaja tersebut Selanjutnya nanti anda bisa mendemonstrasikan Dan bagaimana perilaku dari Ataupun bagaimana nanti kita setelah mengetahui bingungnya Akan mengetahui bagaimana cara kita membiasakan sikap dari pergaulan remaja tersebut Sampai sini ada yang ingin tanyakan anda? Tidak bu Masuk ya di tangan yang pertama Yaitu tentang Penggabungan remaja Nah remaja disini maksudnya Padahal anda yang tahu apa sih itu remaja? Tidak tangan Tidak tahu Mbak Riza? Remaja adalah kelompok dari manusia yang berhubungan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa Wah itu sekalian anda Nah remaja disini maksudnya ialah Yang dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa Yaitu sekitar umur 9 hingga 13 tahun Nah seperti yang anda disini semua Yang anda semua sudah termasuk ataupun sudah memasuki masa remaja Jadi pada masa remaja ini kita itu harus berpandai-pandai atau memilah lingkungan kita Agar tidak mudah terpengaruh nantinya ke hal-hal yang negatif atau yang dapat menjelumuskan kita Apalagi menjauhkan kita dari kepercayaan kita ataupun menyimpang dari yang sudah diajarkan oleh agama Islam Nah dari sini apakah anda ada yang ingin ditanyakan? Tidak bu Nah anda semua pada akhlak pergaulan remaja ini nantinya kita akan mempelajari dua yaitu akhlak terpuji dan juga akhlak terjelas Nah yang pertama kita masuk kepada akhlak terpuji Yang mana akhlak terpuji ini yaitu Ada yang tahu apa sih itu akhlak terpuji? Ada yang tahu? Cik tangan Sivana apa itu akhlak terpuji? Akhlak yang baik Ya betul sekali anda ada akhlak yang baik Nah jadi yang pertama kita akan membahas tentang perilaku akhlak terpuji pada pergaulan remaja Nah pada akhlak terpuji pergaulan remaja ini akhlak terpuji tersebut Terdapat pada surat Al-Kalam ayat 4 Ada semua di bukuan anda Coba sesi bacakan surat Al-Kalam ayat 4 Bismillahirrahmanirrahim Wa'in nakala ala pulukin adil Wa'in nakala ala pulukin Wa'in nakala ala pulukin 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 adil Ya Perbaiki lagi bacanya ya anda Nah siapa yang bisa membacakan artinya? Dimana? Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbunyi pekerjaan luhur Bagus sekali ya anda Nah anda semua Jadi akhlak terpuji tersebut anda terdapat pada surat Al-Kalam ayat 4 Yaitu yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki budi pekerjaan luhur Nah dari ayat Al-Kalam ayat 4 tersebut Adakah yang bisa menyelesaikan apa maksud dari ayat Al-Kalam ayat 4 tersebut? Buatlah ya Nabi Muhammad SAW yang menyelesaikan akhlak atau budi pekerjaan luhur yang sangat mulia Ya betul sekalian anda Jadi Dari ayat Al-Kalam ayat 4 tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW itu Yaitu memiliki akhlak atau budi pekerjaan luhur yang sangat mulia Yang mana dalam salah satu hadisnya itu Rasulullah pernah berkata Katanya ia itu sesungguhnya diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak yang baik Dan juga menyempurnakan akhlak tersebut ada pada dalam Rasulullah SAW Seperti yang ada dalam surat Al-Kalam tersebut Mana pada adil Rasulullah SAW tersebutnya memiliki karakter ataupun budi pekerjaan luhur Nah seperti ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak boleh Mela kalau sudah melihat semuanya Kita masuk kepada Poin bentuk-bentuk ataupun akhlak terpuji dari pergauluan remaja tersebut Yang pertama Kalian tahu apa contoh dari akhlak terpuji dalam pergauluan remaja ini? Tunjuk tangan Yang lain? Selain sesi? Yang lain? Ada yang lain yang tahu? Ari? Ufwa Ufwa Ya apa itu Ufwa, Riza? Adalah saudara dengan segala hak dan kewajiban yang mereka pada masing-masing pribadi Ya jadi betul sekali ya Ari dan juga Riza Ufwa ataupun persaudaraan Yang mana Ufwa ini yaitu yang memiliki kedekatan ataupun keterkaitan antara satu sama lain Yang mana itu membuat satu sama lain itu menjadi sangat dekat Nah Ufwa di sini terbagi menjadi tiga Ada yang tahu apa Ufwa yang pertama? Tangan Di mana? Ufwa Islamnya Apa itu Ufwa Islamnya sesi? Persaudaraan karena bersama agama yaitu bersama-sama Islam Ya Yang pertama itu ada Ufwa Islamnya Karena sama-sama beragama Islam Nah anak-anak semua yang ada dalam kelas ini semuanya Kita semua adalah sama-sama saudara karena saudara sesama agama Islam Nah ada yang tahu lagi Ufwa selanjutnya contohnya? Selanjutnya mana? Apa sih? Ufwa, Ufwa, Ufwanya Apa itu Ufwa, Ufwa, Ufwanya Gimana? Yaitu persaudaraan sebagusaha dan tanpa air sekalipun berbeda agama Maka harus saling menghormati kayak Tuhan Nah betul sekali Ananda Nah walaupun kita ini berbeda-beda Ada yang peragama Kristen ataupun Buddha Kita harus saling menghormati dan juga tidak boleh menghina ataupun mencerah orang yang tidak seagama dengan kita Nah itu tadi namanya Ufwa, Ufwa, Watonia Nah selanjutnya yang terakhir Apa Ufwa selanjutnya? Ada yang tahu? Selanjutnya mana? Aziza? Selanjutnya Apa itu? Sesing? Nah itu dia tadi Ufwa, 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 Ufwa ini Nah itu tadi namanya Ufwa, 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 Maka harus saling menghargai dan juga menghargai. Jadi masing-masing hubungan persaudaraan tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan juga kewajiban kita yang harus kita gunaikan. Jadi kita dengan sesama, apalagi sesama orang muslim itu harus terjalin adanya ikatan persaudaraan atau ukua. Tadi ya nenda. Nah nenda semuanya dalam kaitannya dengan remaja, salah satu masalah yang sering terjadi atau masalah dalam pola pergaulan ini. Islam itu memberikan petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan itu harus ada batasannya agar tidak terjadi atau imbulnya nanti perbuatan dosa. Yang pertama itu laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan yang bukan mahramnya. Contohnya di tempat sepi tidak boleh berdua-duaan. Dan juga contoh lainnya tidak boleh seperti berpegaman ataupun hal-hal yang dapat menjuruskan kepada perbuatan dosa. Ada yang lagi contohnya yang lain? Tuju tangan. Sesi? Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan secara fisik. Ya itu salah satu contohnya tidak boleh bersentuhan seperti ini. Kan ada jarak antara bangku dan yang lain satu dengan yang lainnya. Tidak boleh berdekatan apalagi bersentuhan. Karena itu dapat tidak sengaja menimbulkan hal perbuatan dosa ataupun nanti akan mengarah kepada zinda bagi. Apakah bisa sesi menuliskan ke depan biar teman-teman yang lainnya bisa mencatat? Tidak boleh berdekatan ke depan biar teman-teman yang lainnya bisa mencatat. Tidak boleh berdekatan ke depan biar teman-teman yang lainnya bisa mencatat. Perhatikan teman-teman yang lainnya bisa mencatat. Coba Sibana mencatatkan ke depannya. Tidak boleh berdekatan ke depan. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati